KPU Ogan Komering Ilir menerima logistik lebih awal yakni Tulung Selapan, Air Sugihan, Cengal, dan Sungai Menang Untuk mengamankan proses distribusi logistik pemilih Polres Ogan Komering Ilir telah menyiapkan pengamanan untuk mengawal pergeseran logistik dari KPU ke PPK dengan jumlah 2 personil di setiap pengawalan Terkait pengamanan mendekati distribusi logistik pemilu 2024 ini Seperti apa pengamanan? Rencana yang diselenggarakan oleh KPU dan Polres Oki itu besok sudah akan dimulai pergeseran logistik dari KPU ke PPK yaitu 4 kecamatan yaitu Air Sujian, Tulung Selapan, Cengal, dan Sungai Menang Kenapa didahulukan? Karena tempat tersebut adalah lokasi di mana lintasan dan melalui perairan dari ke 4 desa tersebut Berikutnya nanti 4 desa pada hari berikutnya bisa 3 desa Ada pun informasi untuk pengamanan hari ini kita siapkan di mana KPU apabila 2 kendaraan kita siapkan 2 personil Rata-rata KPU akan mengirim logistik pemilu ke kecamatan itu 8-9 kendaraan hanya pada Barat Timur 4 kendaraan yang dikirim karena DPT-nya lebih sedikit Pedistribusian logistik keempat kecamatan di Hogan Komaring Ilir yang dilakukan lebih awal ini karena letak geografis yang cukup jauh dan melalui jalur air Sehingga membutuhkan pengamanan ekstra agar logistik dipastikan aman sampai ketujuan Novan Wijaya, PolTV